Hai selamat berjumpa kembali saudara-saudara semoga dalam keadaan sehat yang sakit juga semakin sehat kali ini kita berbicara tentang mengayak tanah untuk media tanam kelapa sawit media tanam kelapa sawit sebaiknya bersih dari sampah atau potoran yang nantinya mengganggu perkembangan bibit sawit yang akan kita tanam kali ini kita menggunakan alat-alatnya kita buat meja seperti kotak yang diatasnya kita letakkan ayakan dari kawat kawat ini besar lubangnya itu sekitar 1 cm dengan mengayak ini kita membersihkan tanah dari batu-batuan seperti itu dan sampah-sampah akar-akar jadi media tanam kita bisa menjadi lebih gembur dan rata tanah untuk ukurannya kehalusannya maksudnya seperti itu tanah itu dapat akar ini seperti yang kita lihat akar sisa-sisa akar karena kita menggunakan tanah untuk media tanam bibit kelapa sawit kali ini menggunakan tanah topsoil yang artinya tanah yang 30 cm dari permukaannya oleh karena itu bakal banyak akar-akar yang terikut di dalam tanah itu nah seperti itu kita melakukan gerakan memutar kemudian kita ambil sampahnya yang berupa batu akar-akar tanaman yang sebelumnya tumbuh di daerah yang kita ambil tanah ini nah setelah kita ayak tanah ini menjadi seperti ini bersih gembur kebutirannya rata dan siap kita masukkan ke polybag yang akan kita tanami kelapa sawit ini dia terlihat sangat baik bebas dari batu-batuan butiran tanah yang besar yang keras juga akar-akar tanaman di tempat sebelumnya kita ambil tanah ini jika kita lihat lagi ini dalam memasukkan ketika kita memasukkan tanah ini seperti ini terlihat tidak ada akar dan kotoran atau batuan yang terlihat tetapi dengan melakukan pengayaan maka kita akan menemukan sampah-sampah yang tidak akan yang tidak kita inginkan untuk terikut di dalam tanah media tanam yang akan kita gunakan untuk batu-batuan sebaiknya kita singkirkan karena ini akan menjadi penghalang akar untuk bertumbuh karena batuan ini keras dan tidak bisa ditembus oleh akar kemudian akar sisa-sisa akar dari tanaman yang sebelumnya itu juga harus kita bersihkan ya seperti ini ini kelihatan itu akar-akarnya dan sampah-sampahnya juga ada plastik karena akar-akar ini nantinya kalau terikut ke dalam media tanam kita maka dia akan terjadi fermentasi dia membusuk nah ini akar-akarnya kalau akar-akar ini membusuk maka akan menimbulkan asam-asam organik ya jadi media tanam kita rawan untuk terjadi penurunan PH atau menjadi masam dan jika tanaman media tanaman kita sudah menjadi masam apa yang akan terjadi maka akan menghambat atau mengganggu penyerapan unsur hara yang kita berikan ke media tanam kita untuk perkembangan bibit kelapa sawit kita jadi begitu fermentasi menghasilkan asam organik asam organik ini akan mengganggu penyerapan unsur hara yang ke kita lakukan atau kita berikan ke media tanaman kita melalui bubuk jadi kita harus membersihkan seperti ini kita kita pungut sampah-sampah yang tidak diinginkan kemudian kita pisahkan dan tanah yang dihasilkan hasil ayakan akan terbebas dari material-material yang tidak kita inginkan terikut di dalam media tanaman kita karena itu akan mengganggu perkembangan bibit sawit yang akan kita bibitkan di salah satu literatur yang saya temukan juga mengatakan bahwa media tanam yang PH-nya rendah alias masam adalah salah satu penyebab atau tempat berkembang biaknya jamur-jamur yang tidak diinginkan seperti kulfularia jamur penyebab bercak daun atau antraknos juga yang mengakibatkan bercak daun pada kelapa sawit dan juga beberapa jamur-jamur lainnya jadi dalam hal ini kita mengantisipasi berkembang biaknya jamur patogen atau yang tidak diinginkan dikarenakan media tanam kita yang masam akibat terjadi fermentasi atau proses fermentasi dari akar-akar atau sampah-sampah yang terikut ke dalam polybag kita selamat menikmati dikaren selamat menikmati 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 sulamat menikmati selamat menikmati dan tim Mirjana selamat menikmati